Hanya ada 2 syarat yang harus kita penuhi agar channel youtube kita dapat diajukan proses monetisasinya Lalu apa kedua syarat tersebut silahkan simak video ini sampai habis Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Bangin Semoga anda sehat, saya sehat dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Kedua syarat yang saya sebutkan di awal tadi Yang pertama kita harus mencapai 1000 subscriber Dan yang kedua kita harus mencapai 4000 jam tayang Lalu pertanyaannya Gimana kalau channel kita itu sudah melampaui batas 1 tahun Sementara Kedua syarat tersebut belum tercapai Apakah kita harus mengulang dari awal? Nah tentu tidak Pihak youtube itu menghitung 12 bulan terakhir atau 1 tahun Maka pihak youtube hanya menghapus 1 bulan di awal Dan yang 11 bulannya diakumulasikan Atau tetap dihitung di 1 tahun berikutnya Lalu bagaimana 1 tahun berikutnya tersebut? Misalnya begini Kita bikin channel dari Januari 2020 Maka 1 tahunnya itu di bulan Desember 2020 Nah yang dihapus oleh youtube Jam tayangnya yang dihapus itu hanya di bulan Januari 2020 Lalu 1 tahun berikutnya Itu jatuh pada bulan 1 Februari 2021 Jadi yang dihapus hanya 1 bulan di awal saja Saya kira begitu Ya jelasnya gini lah Kita bikin channel Dari Januari Sampai Desember 2020 Itu 1 tahun Kalau 1 tahun ini kita tidak tembus target Baik itu subscriber Atau 4000 jam tayangnya Maka 1 tahun berikutnya itu akan dihitung Dari bulan 2 Dari bulan 2 2020 Sampai Bulan 1 2021 Nah itu tahun berikutnya Jadi Dalam 1 tahun itu Kita hanya dikurangi jam tayang 1 bulan di awal saja Jadi yang Januari nya dihapus Ditambah Nanti jam tayang berikutnya itu Januari 2021 Begitu dan seterusnya Misalnya masih belum juga kecapai Ya berarti kita harus tambah lagi Dihapus lagi jam tayang yang Februari Masuk ke Maret Berarti habisnya nanti 1 tahun terakhir itu 12 bulan terakhir itu Jatuhnya pada bulan 2 Terus begitu Pokoknya Youtube itu Akan menghapus 1 bulan di awal Untuk jam tayangnya Kalau untuk subscribe memang tidak ngaruh Cuma jam tayang saja yang dihapus Gitu saja 12 bulan terakhir itu Jadi 1 bulan di awal dihapus Ditambah nanti 1 bulan ke depan Terus ditambah lagi Yang penting dia itu genep Dalam 1 1 tahun atau 12 bulan terakhir itu Hitungannya dari Dari bulan 1 sampai Desember Gitu Ya saya Ya Nggak bisa jelasin lewat ini ya Apa Lewat buku ya Mungkin cuma ini aja Penyampaian kayak gini aja Ya Ya harus simak Yang kebagian Nyimakan Kalau yang Kalau yang Merasa kurang jelas Ya silahkan komen aja Nggak apa-apa Nanti saya jawab di komen Bagi yang kurang jelas Tapi kebagian Yang udah tahu Ya mungkin ya Ini khusus untuk pemula Kalau udah Udah channel-channel besar Itu udah Nggak Mikir kesana Ini yang Istilahnya yang belum tahu aja Kalau yang sudah tahu Sudah pasti Sudah Tahu lah Caranya gimana 12 terakhir Gimana Cara dapat Selesa Subscriber Itu gimana Cari kejar jam tayang Itu gimana Mungkin mereka udah tahu Ini untuk yang belum tahu aja Jadi gitu 12 bulan terakhir itu Hitungannya Dia Dimajuin Per bulan Jadi istilahnya Ya kayak Kayak tadi kan Jadi sebulan di awal itu Dihapus Nanti ditambah Ke bulan berikutnya Di tahun berikutnya Terus Belum kecapai Ya dihapus lagi Yang bulan Satu bulan di awal Nanti ditambah lagi ke Bulan Di tahun berikutnya Jadi terus Kayak gitu Jadi hanya Satu bulan aja Yang dihapusnya Jadi gak seluruh Satu tahun itu Dihapus Enggak Kalau satu tahun itu Dihapus ya Berat lah Gimana Gimana mau nyapainya Kita kan bukan artis Bukan orang yang terkenal Bukan orang istilahnya Yang banyak di Kenal Oh ini Umum Apalagi kalau kita Pemula Kan Ya kalau Pemulanya Dia artis Mah enak Satu kali upload Besoknya Udah Sampai target Gak sampai Satu hari Udah tembus Kalau orang yang udah Dikenal Kalau kita kan Gak dikenal Jadi cari subscriber Itu sulit Apalagi 4000 jam tayang Lebih sulit Daripada cari subscriber Banyak yang subscribe Subscribenya Udah sampai 2000 3000 Tapi jam tayangnya Belum sampai Target Bahkan Seribu Anjanya Haris Seribu Anjanya Sulit Itu Tapi Kalau yang udah Terkenal Orang Ya udah Istilahnya Dikenal Orang Banyak Itu Enggak Butuh Enggak Butuh Waktu Lama Udah Dapat Untuk Subscribe Untuk Syarat Monetisasinya Nah Nanti Pihak Youtube Itu Mengirim Pesan Ke Akun Kita Lewat Email Kita Untuk Konfirmasi Bahwa Channel Tersebut Sudah Mencapai Target Bisa Juga Dicek Jam Tayang Itu Dicek Langsung Bisa Dilewat Creator Studio Itu Kan Ada Apa Namanya Di Di Logo Dollar Itu Klik Aja Kalian Klik Aja Itu Nanti Muncul Di Bawah Itu Ada 1000 Subscriber Sama 4000 Jam Tayang Kalau Itu Udah Ijo Semua Itu Kalau Udah 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 Berarti Udah Bisa Diajuin Monetisasinya Kita Tinggal Ngajuin Monetisasi Sudah Itu Nanti Kita Baru Tunggu Tunggu Di Peri Tinjauan Segala Macem Semua Dicek Video Kita Dicek Semuanya Dicek Takutnya Nanti Kan Ada Masalah Apa Namanya Ya Masalah Hak Cipta Baik Itu Musik Videonya Atau Istilahnya Videonya Di Upload Berulang Itu Kan Harus Ada Banyak Sarat Itu Kan Kebagian Dari Apa Bagian Dari Kebijakan Bukan Sarat Untuk Monetisasi Kalau Sarat Monetisasi Cuma Dua Yang Pertama 1000 Jam Tayang Yang Kedua 1000 Subscriber Yang Keduanya 4000 Jam Tayang Cuma Itu Sisanya Itu Cuma Kebijakan Kebijakan Apa Konten Kreator Aja Ya Saya Kira Segitu Aja Penjelasan Dari Saya Semoga Kalian Bisa Mengerti Bisa Memahaminya Seandainya Masih Belum Paham Kalian Bisa Komen Di Bawah Nanti Saya Jawab Selagi Saya Bisa Jawab Semampunya Saya Saya Masih Pemula Masih Pemula Tapi Nasi Konten Tentang Ini Cocok Nggak Akhir Karena Saya Juga Masih Pemula Ya Kalau Cocok Syukur Kalau Nggak Cocok Ya Abain Aja Simple Enak Saya Kira Saya Cukup Begitu Aja Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.